Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana kabarnya semuanya Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya pada kesempatan hari ini tanggal 15 April 2021 ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kimia teori ya kimia farmasi untuk yang teorinya Bapak akan sampaikan penjelasan dari materi yang sudah Bapak tugaskan pekan lalu kemudian jika nanti kalian lewat sampai pertemuan 13 pertemuan 14 hari ini nanti akan Bapak kirimkan tegaknya dan akan Bapak siapkan link susulannya Materi kita hari ini adalah sistem koloid Ada yang tahu sistem koloid di kapa silahkan Ada yang tahu sistem koloid di kapa Ya silahkan Nusatun Itu tadi sebagai partikel halus pada komponen lainnya Lebih jelas lebih keras Koloid adalah campuran heterogen di mana satu komponen terdispersi sebagai partikel halus pada komponen lainnya Oke Diva ya Jadi koloid itu fase di antara larutan dengan Apa? Di campuran itu ada fase larutan koloid Satu lagi ini apa? Di campuran Campuran itu di kelas 10 karena sudah belajar campuran itu terdiri dari Larutan koloid dan Suspensi Suspensi betul Jadi Koloid ini adalah fase pertengahan antara larutan dengan suspensi Jadi partikel halus ya Lebih halus dari suspensi tapi dia lebih kasar daripada larutan Kemudian Ambil semua gas, cairan, dan padatan yang ada di muka bumi ini terdiri dari campuran berbagai senyawa Campuran ini tadi ya Memiliki sifat mempertahankan sifat dari masing-masing komponen penyusunya Kalau larutan itu sudah hilang Kalau senyawa itu sudah hilang sifat asal jadnya Tapi kalau campuran itu masih ada sifat jad penyusunnya Misalnya larutan gula Di sana masih terdapat komponen air dengan komponen gula Kemudian Ada dua jenis campuran yang umum ini dikenal dengan larutan dan koloid Satu laginya adalah suspensi Larutan adalah campuran omogen di mana Masing-masing komponennya tidak terbedakan dan berada dalam satu fase Kalau koloid ada berapa fase? Koloid ada berapa fase? Ada dua fase Pak Dua fase? Iya Koloid itu terlihat satu fase padahal dia dua fase Dan termasuk heterogen ya Jadi campuran heterogen ya dua fase Tapi dia terlihat satu fase Di mana satu komponennya terdispersi Kalau larutan terlarut ya Kalau larutan menggunakan bahasa terlarut Kemudian Kalau ini terdispersi Berarti medium pendispersinya adalah Disebut medium pendispersi ya Yang melarutkannya disebut medium pendispersi Kalau larutan komponen yang banyak disebut Komponen yang banyak disebut pelarut Seperti itu ya Jadi analoginya Kalau misalkan jad yang sedikit itu Biasa disebut dengan jad terdispersi Pada koloid Jad dengan jumlah yang banyak Biasanya disebut sebagai medium pendispersi Dalam larutan Partikel-partikel Adalah individual atom, ion, dan molekul Atau molekul Kalau dalam koloid Partikel-partikel adalah makromolekul Atau agregasi dari molekul kecil Yang tidak cukup besar untuk mengendam Jadi ini fase-nya pertengahan Di antara larutan dengan suspensi Ini perbedaannya ya Perbedaan antara larutan Koloid dan suspensi Kalau larutan ukuran partikelnya Kurang dari 10 pangkat min 7 cm Koloid ini antara 10 pangkat min 7 Sampai 10 pangkat min 5 Kalau suspensi Lebih besar dari 10 pangkat min 5 Fasenya terdiri dari 1 fase Koloid dan suspensi 2 fase Atau heterogen Larutan penyebarannya permanen Koloid ini ada kecenderungan mengendam Tapi butuh waktu Biasanya beberapa saat Kemudian kalau suspensi ini Mengendam dengan cepat Dalam beberapa didik Dia sudah terbentuk mendapan Kemudian partikel tidak tampak Pada ultramikroskop Partikel tampak pada ultramikroskop Untuk koloid Kalau untuk suspensi ini Partikel tampak oleh mata Dengan mata telanjang saja Kita tidak menggunakan alat Bantu mikroskop Kita sudah bisa membedakan Mana komponen pelarutnya Dan pelarutnya pada suspensi Misalnya campuran pasir dengan air Sudah jelas pasirnya mana Airnya mana Kemudian yang terakhir Dapat melewati saringan Atau membran semipermeable Untuk larutan Kalau koloid ini dapat melewati saringan Tapi tidak dapat melewati Membran semipermeable Untuk suspensi Dapat disaring oleh saringan Dan tidak dapat melewati Membran semipermeable Ada yang bisa mencontohkan Contoh dari membran semipermeable itu Seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Ada? Oke, kalau tidak ada Kita lanjut dulu ya Jadi Perbedaannya di sini ya Perbedaan antara larutan koloid Dengan suspensi Larutan koloid dengan suspensi Larutan ini partikel jatuh larutnya Ini partikel pelarut Pelarutnya misalnya air Ini jatuh larutnya Nah ukurannya tidak beda jauh Gitu ya Kemudian Nah ini agak besar Kemudian ini Lebih besar lagi Jadi lebih kelihatan oleh mata Yang pertama ini contoh larutan Contoh larutan yang pertama Cus4 dalam air Cus4 ini larutan Tempaga sulfat Sudah jelas Warna apa ini? Warna apa? Warna biru Karna biru Keruh atau tidak? Tidak Tidak keruh Tandanya bening ya Kalau bening seperti ini Disebut larutan Jadi kalau tidak ada endapan Tidak keruh Itu disebut Larutan Maka dia Fasenya larutan Cus4 dalam air Membentuk larutan Cus4 Kemudian yang kedua Contohnya adalah Susu dalam air Di sini terlihat tidak Sisi lain Dari di belakang Gelas ini Tidak Tandanya dia keruh Iya Memisah atau tidak? Tidak Tidak memisah Artinya putihnya rata ya? Iya Kalau putihnya rata seperti ini Dan keruh Ini ciri-ciri dari koloid Ciri-ciri dari koloid Tapi tidak ada endapan Karena koloid itu mengendap Agak lama Jadi seperti misalnya Susunya sudah basi Maka termenduk endapan Di bagian atas Begitu Jadi Kestabilannya Lebih stabil Koloid dibandingkan Dengan suspensi Kalau suspensi Didiamkan beberapa saat Langsung memisah Antara Pelarut dan terlarutnya Ini contohnya Tanah dalam air Jadi Tanahnya Dia mengendap ke bawah Airnya dia ke atas Jelas Dia memisah Maka dia tidak stabil Disebut suspensi Artinya kita bisa Membedakan Mana partikel terlarut Mana partikel Terlarutnya Kalau COSO4 kan Sudah tidak bisa Sudah menyatu Sempurna Airnya dengan COSO4nya Sudah menyatu Kalau ini bisa Dibedakan Jelas ya Perbedaannya Kita lanjutkan Pengelompokan Sistem koloid Fase atau Termasuk sistem koloid Betul Jadi karena gas Dalam gas Termasuk Kalau tidak Koloid Masuknya Kemana Kalau tidak termasuk koloid Dia masuk kemana Ayo Siapa yang bisa Menjawab Kalau dia tidak Termasuk koloid Berarti dia Termasuk Campurannya Mana Larutan Atau Suspensi Larutan 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 ya Karena dia Larutan Berarti dia Ukurannya Relatif Lebih kecil Dan Merata Menyata Merata Di seluruh Bagiannya Artinya Tidak terpisah-pisah Misalnya Kita menghirup Oksigen Nitrogen Juga pasti terhirup Itu udara Udara Termasuk Contoh Partikel Terdispersi Gas Dalam Medium gas Itu Contohnya Adalah udara Udara Itu Dia Merata Jadi Tidak ada Tidak Di daerah ini Oksigennya Kita menghirup Oksigen Hanya oksigen Saja yang terhirup Tidak Tapi Gas lain Juga pasti terhirup Jadi Karena dia Udara ini Termasuk larutan Maka Komposisinya Sama di seluruh Bagiannya Di bagian udara Atas dan bawah Misalnya Sama Itu contoh Dari Larutan Kemudian Disini ada Contoh cair Dalam gas Artinya Ada fase cair Dia Berada dalam Medium Pendisbersi gas Disebut Aerosol Cair Contohnya Adalah Kabut Awan Kabut dan awan Kabut itu dari apa Sih Air Embun Air kan ya Air Embun Nah Kemudian Tapi dia dalam fase gas Jadi dia Ada dalam fase gas Tapi kalau misalkan Kita Berada di kawasan Yang berkabut Itu Cenderung Basah Udaranya Kemudian Awan Juga sama Ini Sebenarnya kan Dia cair Tapi dia Dalam fase Gas Kemudian Padat Dalam gas Contohnya Namanya Jenis koloidnya Namanya Aerosol Padat Contohnya Asap Rokok Kemudian Debu Debu ini Partikel-partikel Padat Kalau misalkan Kita berada Tepat Di belakang Truck Bagaimana Kalau asap Dari Apa namanya Asap Asap juga Termasuk Asap Dari Truck Bagaimana Terlihat Ada warnanya Enggak Kalau udara Terlihat Enggak Enggak Terlihat Perbedanya Jadi Kalau asap Terlihat Dia warna hitam Berarti Dia hitam Itu adalah Partikel padat Partikel padat Karbon Atau arang Jadi Partikel padat Yang Terdispersi Dalam Medium Gas Jadi Disebut Aerosol Padat Kemudian Gas Dalam Cair Disebut Busa Contohnya Busa Sabun Atau Krim Kemudian Gas Dalam Padat Contohnya Jenisnya Namanya Busa Padat Ini Contohnya Steropom Batu Apung Marshmallow Yang Benda-benda Ini Dia Mengapung Dalam Air Dia Padat Tapi Dia Mengapung Kenapa Bisa Begitu Karena Isinya Gas Karena Di Dalam Partikel Padat Itu Terdapat Rongga Gas Jadi Ada Partikel Gas Di Dalam Medium Padat Jadi Disebut Busa Padat Kemudian Cair Dalam Cair Emulsi Nah Ini Biasanya Dalam Obat Obatan Juga Ada Yang Fasanya Emulsi Kemudian Ini Contohnya Susu Dan Mayonnaise Artinya Yang Terdispersi Cair Susunya Cair Kemudian Medium Terdispersinya Airnya Juga Cair Namanya Emulsi Kemudian Ada Cair Dalam Padat Disebut Emulsi Padat Ini Jelly Contohnya Jelly Yang Mudah Jelly Ini Kalau Kita Masak Bentuknya Cair Tapi Kalau Kita Diamkan Lama-kelamaan Dia Jadi Padat Agar-agar Mengeras Jadi Mengeras Jadi Dia Di Dalamnya Terdapat Partikel Cair Tapi Kalau Lama-kelamaan Didiamkan Nanti Dia Cair Lagi Jadi Partikel Cair Yang Terdispersi Dalam Medium Padat Disebut Emulsi Padat Lalu Yang Ketujuh Ada Padat Dalam Cair Disebut Sol Contohnya Cet Cet Itu Partikelnya Cair Padat Partikelnya Padat Tapi Dia Dalam Fase Cair Yaitu Cet Kalau Kita Cet Dia Lama-lama Jadi Kering Padat Kemudian Padat Padat Disebut Soal Padat Ini Contohnya Kaca Berwarna Dan Campuran Logam Aloy Kalau Ini Campuran Logam Sampai Di Sini Ada Pertanyaan Pak Kalau Opal Itu Apa Yang Mana Opal Yang Cair Padat Opal Kalian Cari Tau Ya Opal Itu Apa Opal Jadi Intinya Kalau Yang Cair Dalam Padat Konsepnya Dia Sebenarnya Fasinya Cair Mentega Mentega Itu Lemak Lemak Itu Cair Tapi Mentega Dalam Bentuk Padat Contohnya Seperti Itu Mutiara Juga Sama Dia Wujud Aslinya Dia Cair Tapi Dia Mengeras Jadi Padat Biasanya Ada Dikerang Keju Sama Keju Susu Fermentasi Dia Fasinya Cair Tapi Dalam Bentuk Yang Kita Lihat Bentuk Padat Opal Juga Konsepnya Sama Tapi Silahkan Kalian Cari Tau Seperti Apa Bentuk Ada Lagi Ini Contohnya Untuk Sol Padat Seperti Ini Sol Cair Aerosol Padat Contoh Contohnya Kalau Yang Seperti Ini Keterangannya Gas Ini File PPT Ada Di Google Classroom Yang Sudah Bapak Share Pekan Lalu Kalian Tinggal Tadari Lagi Ini Beberapa Contoh Sistem Koloid Jadi Sistem Koloid Tidak Selamanya Seperti Yang Contoh Di Awal Hanya Susu Susu Bentuknya Kan Campuran Yang Bentuk Cair Tapi Sebenarnya Koloid Ini Lebih Luas Ada Yang Bentuknya Padat Ini Batu Apung Ada Mutiara Ada Sabun Busa Asap Kabut Jadi Lebih Bervariasi Campuran Koloid Ini Banyak Fasinya Polaritas Dari Sabun Sabun Itu Memiliki Dua Sisi Yang Satu Suka Cairan Yang Satu Takut Cairan Jadi Sabun Ini Ada Sodium Sterat Natrium Sodium Sterat Sodium Sterat Atau Natrium Sterat Ini Adalah Jat Aktif Pada Sabun Yang Bisa Membersihkan Kotoran Ada Satu Sisi Dia Suka Air Ada Satu Sisi Dia Suka Lemak Atau Kotoran Jadi Dia Tugasnya Bisa Membersihkan Sesuatu Kemudian Ini Thermal Pollution Apa Ini Pollution Biasanya Yang Terjadi Di Pabrik Pabrik Besar Kalau Bentuknya Seperti Ini Biasanya Polusi Nuklir Polusi Panas Dari Asap Cerobong Asap Sifat Koloid Ada Sol Leofil Ada Sol Leofob Leofil Tadi Yang Suka Cairan Leofob Ini Yang Takut Cairan Fobia Kalau Fil Suka Kalau Fob Takut Kalau Yang Suka Cairan Dia Stabil Kemudian Kurang Menampakan Efek Gerak Brown Tadi Sifat Sifat Koloid Itu Ada Efek Tindal Disini Ada Nggak Ya Nah Ini Ada Ya Lanjut Dulu Nah Efek Tindalnya Lemah Suka Tindapkan Dengan Penambahan Elektrolit Kemanyakan Dapat Dibuat Gel Partikel Terdiversi Dapat Penyerap Molekul Dan Seterusnya Ini Contohnya Protein Lem Dan Ajar Untuk Yang Sol Leofil Kalau Sol Itu Tadi Partikel Apa Dalam Sol Pendispersinya Padat Kalau Disebut Sol Kalau Pendispersinya Cair Kalau Disebut Sol Padat Kalau Pendispersinya Padat Ini Contohnya Seperti Ini Kemudian Kalau Sol Leofob Ini Ini Contohnya Ada Larutan Tanah AS2O3 Ini Contoh Sol Leofob Yang Tidak Melarut Dalam Air Contoh Disini Ada Leofil Dan Leofob Ini Ada Cat Ada Santan Yang Ini Cat Ini Dia Kalau Sudah Disampurkan Dia Stabil Tidak Stabil Stabil Ini warnanya Tidak berubah Sedangkan Santan Kalau Didiamkan Beberapa Menit Ke atas Contoh Contoh Yang Leofob Yang Takut Cairan Makanya Dia Langsung Memisah Santan Lemak Lebih Cenderung Ada Minyak Jadi Dia Dengan Air Tidak Menyak Kemudian Ini Efek Tindal Namanya Efek Tindal Itu Seperti ini Contohnya Ada Jalan Cahaya Ini Kelihatan Jalan Cahaya Matahari Ini Efek Tindal Ini Ada Berkas Cahaya Yang Diteruskan Seperti ini Coba Coba Kalian Misalnya Ada Yang Bisa Menunjukkan Bagaimana Darah Ini Termasuk Koloid Atau Bukan Darah Termasuk Koloid Atau Bukan Darah Darah Termasuk Koloid Atau Bukan 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 Kita Buktikan Dengan Efek Tindalnya Oke Perhatikan Di Video Bapak Ini Ini Jadi Bapak Ini Senter Kita Dekatkan Warnanya Apa Merah Warnanya Merah Tandanya Apa Tandanya Darah Merupakan Koloid Karena Dia Bisa Menghamburkan Cahaya Jadi Meneruskan Menghamburkan Cahaya Jadi Berkas Cahayanya Kelihatan Di Dalam Darah Ini Contohnya Contoh Koloid Kalau Dia Di Senter Ke Air Misalnya Tidak Kelihatan Jalan Cahaya Maka Dia Bukan Koloid Jelas Belum Kita Lanjut Ini Contoh Efek Tindal Efek Tindal Ini Dimiliki Koloid Tapi Tidak Dimiliki Oleh Larutan Kalau Suspensi Dia Ada Berkas Hayanya Tapi Tidak Merata Kalau Ini Jelas Ini Contoh Yang Ada Berkas Hayanya Maka Dia Koloid Kalau Ini Tidak Tidak Kelihatan Berkas Cahayanya Maka Dia Larutan Kenapa Bisa Seperti Ini Karena Partikelnya Dia Menghamburkan Cahaya Menabrak Partikel Yang Agak Besar Kemudian Efek Tindalnya Seperti Ini Jadi Kalau Efek Tindal Dilarutan Ini Cahaya Dilarutan Tidak Kelihatan Ada Jalannya Cahaya Tapi Kalau Dikoloid Ini Dia Dihamburkan Disebarkan Ini Makanya Dia Terlihat Ada Warna Ada Warna Dari Cahaya Gerak Brown Gerak Brown Ini Gerak Zigzag Jadi Partikel Ini Dia Bergerak Zigzag Terus Menerus Dan Dia Berbelak Belok Ketika Dia Menabrak Partikel Pendispersinya Ini Partikel Terdispersi Ini Pendispersi Ini Airnya Ini Misalnya Zatnya Maka Zatnya Ini Dia Kalau Bertumbukan Dengan Partikel Partikel Pendispersi Dia Membentuk Gerak Zigzag Atau Gerak Acak Ini Yang Membuat Koloid Jadi Stabil Kemudian Sifat Absorpsi Absorpsi Ini Penyerapan Muatan Jadi Ini Partikel Koloid Dia Menyerap Muatan Positif Kation Dalam Larutan Ini Sama Ini Dalam Larutan Kemudian Sifat Absorpsinya Ini Dia Nanti Bisa Cenderung Dia Bermuatan Negatif Atau Positif Dilihat Dari Yang Mengeliling Ini Elektroforosis Adalah Koloid Yang Memiliki Muatan Kemudian Koagulasi Ini Koagulasi Contohnya FE2O3 Koagulasi Itu Contohnya Misalnya Ada yang Tahu Cara kerja Tawas Tawas Digunakan Di mana Kaporit Di kolam renang Kolam renang Caranya Gimana Nantinya Jadinya Jernih Caranya Gimana Dimasukin Langsung Ke air Gimana Git Langsung Dimasukin Ke air Jadi Kaporit Ini Dia Dimasukkan Kedalam Kolam renang Kemudian Dia Akan Menggumpalkan Kotoran Kotoran Jadi Kotorannya Dia ke bawah Jadi Terlihat Lebih Jernih Jadi Contohnya Koagulasi Menggumpalkan Atau Mengendap Ada Endapan Yang dihasilkan Kalau Sifat Koagulasi Kita lanjut Koagulasi Ada Dua Koloid Berbeda Yang pertama Ada Cat Yang kedua Ada Lumpur Didiamkan Beberapa Menit Cat Ini Mengendap Atau Tidak Tidak Kalau tanah Lumpur Mengendap Jadi Tanah Ini Tanah Ini Berarti Koloid Memiliki Sifat Koagulasi Atau Bisa Mengendap Seperti Contohnya Tadi Susu Susu Kalau Didiamkan Seharian Dia akan Membentuk Endapan Maka Dia Berkoagulasi Jadi Ciri-ciri Koagulasi Dia stabil Tapi Dalam Waktu yang Agak lama Dia Biasanya Mengendap Memiliki Sifat Koagulasi Berarti Kayak Jus Jambu Ya Ya Berarti Kayak Jus Jambu Jus Jambu Ya Bisa Tapi Kalau Jus Jambu Sudah Lihat Jelas Kalau Jus Misalnya Ada Antasnya Dia Tergolongnya Ke Suspensi Karena Bisa Disaring Kemudian Kalau Dia Larutan Jusnya Saja Bisa Masuk Ke Koloid Karena Dia Keruh Dia Bisa Digolongkan Kedalam Sifat Kedalam Koloid Karena Nanti Kalau Dibuktikan Dia Bisa Memancarkan Menghamburkan Berkas Cahaya Kemudian Dia Juga Bisa Mengendap Kalau Dibiarkan Lama Atau Sudah Basih Nah Ini Dialisis Dialisis Prinsip Kerjanya Ada Penyaring Yang Hanya Cairan Tertentu Yang Bisa Masuk Begitu Nah Contohnya Gini Ini Membran Semi Permeable Disini Ada Ini Penampakan Yang Lebih Besarnya Ada Partikel Koloid Dan Ion Ion Kemudian Ionnya Dia Bisa Keluar Tapi Partikel Koloid Dia Tidak Bisa Keluar Ini Air Air Bersih Air Bersih Kemudian Dengan Adanya Ion Ion Dalam Membran Semi Permeable Ini Maka Ion Ion Bisa Keluar Karena Ukurannya Relatif Kecil Tetapi Partikel Koloid Tidak Bisa Keluar Sehingga Air Yang Keluar Ini Membawa Serta Ion Ion Biasa Desebut Darah Kotor Maka Dia Harus Cuci Darah Di Dalam Ginjal Ada Penyaring Seperti Ini Sistem Kerjanya Jadi Hanya Partikel Partikel Yang Lebih Kecil Dari Koloid Yang Bisa Melewati Partikel Sukuran Koloid Yang Bisa Melewati Saringan Dalam Ginjal Mesin Ini Dibuat Seperti Menyerupai Saringan Pada Ginjal Kemudian Ini Contohnya Mesin Cuci Darah Pembuatan Koloid Ini Ada Dua Macam Kalau Dibuat Dari Partikel Kecil Atau Larutan Disebut Cara Kondensasi Kalau Dibuat Dari Partikel Besar Atau Dari Suspensi Dari Suspensi Mau Dibuat Koloid Berarti Ukurannya Berkecil Namanya Cara Dispersi Kalau Dari Partikel Kecil Ke Koloid Namanya Kondensasi Kalau Partikel Besar Ke Koloid Namanya Cara Dispersi Itu Untuk Materi Hari Ini Silahkan Selanjutnya Barangkali Ada yang Ingin Tanyakan Boleh Ada Kalau Bapak Sampaikan Informasi Yang Bapak Sudah Sampaikan Di Awal Jadi Untuk Hari Ini Tidak Ada Evaluasi Nanti Evaluasinya Langsung Ke Penilaian Harian Penilaian Harian Sampaikan Untuk Semua Bap Pada Tanggal Sabtu Mei Di Hari Terakhir Pratikum Jadi Selesai Itu Nanti Siang Atau Sorenya Nanti Kalian Kerjakan Lima Evaluasi Dari Bap Awal Asam Basah Kemudian Larutan Penyangga Hidrolisis Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan Dan Materi Terakhir Koloid Jadi Ini Untuk Tambah Nilai Pengetahuan Barangkali Nilai Sudah Masuk Kemarin Masih Kurang Nanti Akan Ditambah Dengan Nilai Penilaian Harian Ini Kalau Tidak Ada Yang Tanyakan Bapak Cukupkan Sebelum Meninggalkan Room Nanti Nanti Jangan Meninggalkan Room Terima kasih Bapak